Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Belajar Nesea Channel Kali ini kita membahas tentang Sertifikat Ujikom untuk format Word dengan Fitur MyLink Tampilannya seperti ini Nanti kita akan bagikan untuk file dan juga Aset-asetnya Stay tuned dan kita langsung pada pembahasannya Nah disini teman-teman Kita sudah menyiapkan Ada dua Buah format yaitu Bagian depan dan juga bagian belakang Untuk sertifikat Ujikomnya Nah kalau dilihat Nanti ya kita coba Dibuka ulang Itu untuk file-nya demikian Teman-teman jadi tinggal Buka dulu untuk Microsoft Wordnya Dan kita tinggal Ditarik aja Atau mungkin teman-teman bisa Langsung Dibuka di dalam Microsoft Wordnya Nah ini Kita buka lagi New Dan kita tarik lagi Nah ini bagian depannya teman-teman Nah seperti itu ya Ini adalah bagian depan Sedangkan ini adalah Bagian belakangnya Nah ini bagian belakangnya Oke Ini adalah sertifikat yang pernah Yang saya ampu Dan saya disini fokus untuk membagikan Frame-nya Untuk konten Silahkan teman-teman bisa mengikuti Pengaturan yang ada Nah di dalam pembuatannya Frame-nya Jadi teman-teman kita Sudah menyiapkan disini Dalam bentuk format SPG Nah jika ada kendala Ya kita coba dulu Disini Ini frame yang depan Kita ubah Ya kita klik kanan Lalu ada change picture Teman-teman Kita browse Ya dimana Menyimpannya Kita copy aja Untuk link-nya Oke Nah ini tidak terbaca ya Karena formatnya SPG Tapi di beberapa kasus Itu SPG terbacanya Supaya bisa terbaca Kita ubah teman-teman Untuk format SPG ini Menjadi EMF Ya bisa menggunakan Yang ada disini ya Jadi namanya SPG To EMF Nah ini adalah Converter ya Kita bisa menggunakan Website yang online aja Nah tinggal Kita coba Di add more Ya cari File nya Yang tadi Nah ini Jangan SPG Kita upload aja Tunggu beberapa saat Hingga Sudah Terapload Disini Kita pilih dulu Teman-teman EMF ya Nah ini juga sama Kita pilih EMF Kalau sudah Tinggal di convert Nah ini ada Progressnya Nah Begitu Tinggal kita download Aja Oke Disini ada Di download Ini juga sudah Di download Kita buka Untuk Frame nya Nah ini Tinggal kita cut Dulu ya Kedalam Foldernya Biar sama Dan lanjut Kita buka kembali Bagian yang depan Nah ini Kita coba Klik kanan Lalu ada Change Picture Lalu ada Browse Lalu disini Dipilih Nah ini sudah ada Teman-teman Jadi kita pilih Depan dulu Lalu kita pilih Insert Nah ini Adalah Frame nya Teman-teman Nah Ada beberapa Sedikit catatan ya Karena ini Oleh admin Di permuda Untuk Sertifikatnya Di dalam penggunaannya Kita hilangkan Beberapa efek Yaitu Efek dari Shadow nya aja Teman-teman ya Karena ini Memang merupakan Frame dari Bentuk Factor ya Jika kita Pertebal Teman-teman bisa Lihat Walaupun memang Disini Bentuknya Agak sedikit Blur Seperti ini Menjadi Bentuk Frame yang Blur ya Walaupun sedikit Tapi Di dalam penggunaannya Ini adalah Terbuat dari SPG Kalau kita buka Di dalam Microsoft Di dalam Browser Bisa dilihat Nah ini adalah Bentuknya Teman-teman Jadi Ketika di Perbesar Itu Di Firebox Itu tidak ada Bedanya Seperti ini Jadi Ketika di Jumpun Ini tidak akan Menjadi Mengecil Nah Untuk Mengeditnya juga Teman-teman Disini Sudah Disiapkan Yang di Editnya Hanya beberapa Text saja Nah yang ini Ini adalah Untuk Nomor Nomornya Ini untuk Namanya Dan ini Beberapa Untuk Judul Tema Dan judulnya Dan ini Untuk Kategorinya Apa kompeten Atau tidak Nah untuk Mengedit Nama-namanya Disini Teman-teman Bisa menggunakan Aplikasi Editor Factor Salah satunya Adalah Illustrator Atau mungkin Jika memungkinkan Teman-teman Bisa menggunakan Corel Draw Itu sendiri Kalau dibuka Nah ini Teman-teman Ini masih Bisa di edit Oleh teman-teman Sendiri Tapi Karena Untuk Pengeditan Ini Sudah Dibuat Menjadi Objek Yang terpisah Maka tinggal Kita dihapus Aja Untuk Textnya Diisi lagi Ini kalau Dengan Illustrator Tapi Kalau dengan Corel Draw Teman-teman Bisa dengan Dibuka Aja Seperti itu Nah Untuk Prime nya Kita akan Membuat Diberikan Prime kosong Teman-teman Disini Nah ini adalah Prime kosong Nanti kita Akan bagikan Juga Kita coba Dibuka Untuk di Adobe Illustrator Nah ini adalah Prime kosong Ini untuk bagian Depan Dan ini untuk Bagian belakang Seperti itu Kalau tadi Hanya contoh saja Ya ini untuk Versi AI Bisa juga Dibuka di Corel Draw Di Photoshop Juga bisa Kalau ini yang Versi SPG Kalau yang EMF Ini adalah Versi untuk Kedalam Microsoft Word nya Seperti itu Nah untuk Bagian belakang Maka Hampir sama Jadi tinggal Kita dibuka Aja Sebentar Kita Dicek dulu Kalau ini Bagian Depan Sepertinya Oke Nah Yang ini Bagian belakang Kita No Aja dulu Nah ini bagian belakangnya Untuk mengubahnya Seperti yang tadi Berarti tinggal kita Klik kanan Ada Change Picture Pilih browser Lalu ada bagian Pilih EMF Bagian belakang Nah ini Bagian belakang Yang bisa diubah Disini hanya Tulisan untuk Nilai Dan juga Nama siswanya Seperti itu Yang ini bisa diganti Menggunakan Prem Yang tadi Yang AI Ataupun yang SPG Kenapa Dibuatkan seperti ini Supaya lebih mudah Tidak terjadi Kesalahan Artinya Prem nya langsung Diisikan dengan Tulisannya Seperti itu Nah untuk Memilingkannya Teman teman Kita memerlukan Pail Microsoft Untuk Microsoft Excel Ya teman teman Nah untuk Milingnya Saya sudah siapkan Formatnya juga Disini ya Kalau dibuka Nah ini adalah Miling paket 1 Ini mailing paket 2 Sebenarnya Sama Sama Saja Saya tekankan Sekali lagi Sama Sama Saja Ini jika Teman teman Menggunakan Dua paket soal Kalau ini Saya menggunakan Dua paket soal Kalau satu paket soal Tinggal dihapus Saja Salah satu Karena formatnya Sama saja Oke Kita coba ya Kita close dulu Disini Kita masuk Ke bagian Yang depan Teman teman Nah yang ini ya Kita buka Aja Yang tadi Berarti Nah Yang bagian Depan Oke Ini adalah Bagian depan Dan Kenapa Tidak terbuka Pemirsa Iya Nah ini Ini bagian depan Nah untuk bagian depan Ini nama-namanya Jadi kita Masuk aja Ke mailing Select Lalu ada Use exiting Dan kita Pilih Yang tadi Foldernya Teman teman Dimana Posisi Untuk file excelnya Oke Kita kembali Ke Microsoft Putnya Iya Ini adalah Nilainya Teman teman Tinggal kita Open aja Nah disini Dipilih ya Mailing paket Satu Boleh Mailing paket Tiga juga Boleh Tapi nanti Untuk informasinya Akan Tidak disampaikan Semuanya Karena ada Berhubungan Dengan data Intern Jadi kita Akan Buat aja Template Mailingnya Kita contohkan Yang paket Tiga Misalkan Kita akan Tekan Oke Nah disini Ada Rimopil Nama Tidak apa-apa Di remove aja Oke Seperti ini Teman teman Nah ini adalah Contohnya ya Nah Kalau Misalkan Posisinya Seperti ini Teman teman Bisa No review dulu Nah Yang ini ya Ini adalah Nomor nomornya Dan juga Nomor cetak Bisa Mesti bisa diganti ya Kebetulan Setelah ini Harusnya itu Nomor NIS Teman teman Atau nomor Induk siswa Yang ini berarti ya Pilih aja Ini bisa dihapus Oke Seperti itu Lalu kita hapus Insert Pilih Nomor induk Nah Ini untuk Nomor cetak Sertifikat Kita hapus Dan pilih Ada Nomor cetak Sertifikat Seperti itu Kita coba Mailing kembali Nah ini sudah berubah Lalu kita masuk Di nomor Ya ini ganti Dengan nama Teman teman Simpan aja Di bagian kiri Kita kasih Nama siswa Nah Seperti itu Kita hapus Untuk NIS nya Berarti yang tadi ya Tinggal kita Hapus kembali Dan kita Insert Pilih NIS Atau Nomor induk siswa Nah ini Untuk status Dan F3 Kita cek dulu Nah ini sudah Jadi Untuk nama Kesat Nama kedua NIS nya sekian Nama kesatu NIS nya sekian Nah ini seperti itu Nah kalau sudah Teman teman Untuk bagian depannya Kita bisa gunakan Finish Ada edit individual Lalu ada tekan Oke Nah ini sudah Masuk ya Ada Berapa peserta Ini Sertifikatnya Nah Ada sekitar 58 Peserta Dan ini tinggal Di print Atau dicetak aja Untuk bagian Depan Ya Kita Close aja Karena tidak Akan kita cetak Sekarang kita Meluncur Ke bagian Belakang Nah di bagian Belakang Berarti yang tadi Oke Yang ini Kita pilih aja Bagian belakangnya Kita buka Kita pilih Note dulu Nah ini print nya Kita ganti ya Jadi kita masuk Di klik kanan Ada Change picture Pilih browse Jangan lupa Ya Berarti yang belakang Yang ini Kilih insert Nah ini udah Sekarang kita ganti Untuk Datanya Teman teman Berarti ada di My link Select picture Use exiting Masih yang tadi Berarti pilih nilai Dan sertifikat Ujiko Nah tadi yang paket Tiga ya Nah yang ini Kita oke kan aja Nah sekarang Kita coba Di preview Nah Disini ada nama Kalau seperti ini Tinggal kita remove Atau kita Ganti Teman teman Disini ada nama siswa Seperti itu Tekan oke Nah ini nama ke satu Ini nilainya Nama kedua Dan selanjutnya Begitupun Sampai ke nama Yang terakhir Atau kita bisa pilih edit Individual Pilih all Dan ini akan Langsung Menuju ke nilai Sertifikat Yang terakhir Dari jumlah Siswa Nah seperti itu Kalau mau Mengedit Prime nya Saya Ulangi Teman teman Jadi tinggal Di edit aja Di bagian Illustrator Yang kosong Yang ini Atau bagian Yang SPG nya Juga ada Silahkan Mau menggunakan Illustrator Silahkan Mau menggunakan CorelDRA Juga silahkan Atau mungkin Menggunakan Inscape Juga silahkan Ini ada yang kosongnya Ada yang sudah Diisi juga Tentu Prime nya ini Kita bagikan Terima kasih Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Salam belajar Nesya channel Terima kasih